Intro Sekitar 100 warga dari desa Ngepung dan desa Ngerombot kecamatan Patianworo, Kabupaten Nganju melakukan aksi demo di depan kantor BPN Nganju. Masa demo menuntut agar BPN bisa menerima sebanyak 204 pemohon sertifikat program PRONA dengan biaya Rp150.000 per bidang. Usai melakukan orasi 15 perwakilan masa akhirnya melakukan dialog dengan pihak pejabat BPN. Menurutnya Suyadi salah satu masa mengaku pihak BPN akhirnya mau menerima sebanyak 204 pemohon dan secepatnya akan diproses. Pihak pemohon juga akan segera melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap yang dipersaratkan oleh BPN. Sekarang BPN sudah lenggono ya, dia mau memproses pengajuan 204 itu. Kan tidak bicara biaya sudah ya, karena ini kan sudah clear ya. Kalau kejaksaan BPN masuk aranjari duit. Artinya nanti BPN itu juga hari Senin akan turun ke sana. Mengajak pendaftar ya, pendaftar dalam hal ini Pak Mas Ngepung untuk melengkapi data-data. Sementara menurut Suprijo, Humas BPN Nganjuk mengatakan pihak BPN menerima proses pengajuan dari 204 pemohon PTSL dengan syarat yang harus dilengkapi. Artinya bahwa BPN itu yang penting itu berkas Pak. Jadi kami berkas itu usahakan sesuai dengan aturannya. Artinya nanti di situ ada pernyataan-pernyataan yang harus disi orangnya, kemudian pemohonnya, kemudian juga bidangan tanahnya clear, tidak ada masalah waris, tidak ada masalah batas. Itu yang kami inginkan, karena PTSL itu kami tidak membedakan antara masyarakat ini, masyarakat ini, tidak. Kami melihat bahwa masyarakat itu yang katakanlah sesuai dengan bidangan tanahnya dan berkatnya clear, tidak ada masalah, ya kami akan terbitkan sertifikat sesuai tadi yang data kami, kelas ter satu, untuk bisa diterbitkan sertifikatnya. Usai mendapatkan jawaban dari BPN, masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Nganju, Ahmad Syarani melaporkan.